Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Tadja hao, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu langsung mendoakan kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita kembali bertemu dalam belajar di rumah, tentu dalam bahasa Mandarin kali ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, temanya adalah Cunjie, yang artinya adalah Festival Musim Semi. Nah, anak-anak sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, untuk yang kuas tiga, tentu kita harus menyimak dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari beberapa kosa kata tentang Festival Musim Semi. Anak-anak, apakah tahu Festival Musim Semi itu festival apa ya? Atau perayaan apa ya? Cunjie itu adalah Festival Musim Semi yang disambut oleh masyarakat di negara Tiongkok, atau yang kita kenal di dunia, disebut dengan Tahun Baru Lunar atau Tahun Baru Imlek. Nah, sebentar lagi, masyarakat dunia, khususnya orang Tiongkok, akan merayakan Festival Musim Semi atau menyambut Tahun Baru Imlek, atau Tahun Baru Imlek. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa kosa kata yang sering digunakan untuk atau berkaitan dengan Cunjie ini, atau Festival Musim Semi. Mari kita simak ya. Yang pertama adalah Cunjie, 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 Cunjie itu artinya adalah Musim Semi, Festival Musim Semi. Cunjie, 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 Cunjien, 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 C Atau merayakan festival musim semi ini Selanjutnya Itu artinya mengucapkan selamat tahun baru Selanjutnya adalah Hongpau, hongpau, hongpau Artinya adalah angpau Ikuti lause Hongpau, angpau Angpau kalian tahu apa? Yaitu amplop merah yang biasanya dibagikan pada saat tahun baru Hongpau, hongpau Pasti semuanya suka ya dengan hongpau Oke, selanjutnya adalah Tenglong, tenglong, tenglong Tenglong, ikuti lause Tenglong 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 itu artinya adalah lampion Biasanya Tenglong itu sering dipasang untuk Sebagai ornamen atau dekorasi perayaan tahun baru Imelek Selanjutnya adalah Meihua 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 artinya adalah bunga meihua Yang biasanya menjadi juga salah satu dekorasi saat festival musim semi Nah, bunganya biasanya berwarna feng hongshe Berwarna pink ya Seperti pada gambar Nah, selanjutnya Kosa kata yang kita pelajari adalah Ucapan selamat tahun baru Yang sering kita jumpai Atau sering kita dengar Yaitu Kung si fa chai Kung si fa chai Kung si fa chai Apakah kalian pernah mengucapkan ataupun mendengarkan ucapan selamat demikian Kung si fa chai itu artinya adalah Selamat semoga sejahtera Kung si fa chai Selamat semoga sejahtera Kung si fa chai Biasanya tangannya dikepalkan begini ya Kung si fa chai Demikian pembelajaran kita pada hari ini Untuk yang selanjutnya Kita akan coba belajar menyusun kalimat berdasarkan kosa kata baru yang sudah kita pelajari Sampai disini Cai Cien Terima kasih telah menonton